Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Grup Bukan Gokil semuanya sehat ya untuk hari ini ya Nah ini ada berita yang sangat menarik ya Sobat Grup Bukan Gokil semuanya Ya ini tentang Mas Aryo Bimo yang merupakan kader dari PDIP Dia mengungkapkan bahwa kenapa sih suara calet antara dan suara presiden itu berbeda Dan menurut Mas Bimo instruksi dari Ketua Umum PDIP akan tidak melantik atau menyetujui jika calet terpilih namun suara presiden anjlok Dan sekarang terjadi Seperti apakah videonya? Langsung saja ya Kita lihat video berikut ini Suara pilek lebih tinggi daripada suara presiden Kenapa? Nah itu Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua kader termasuk saya yang ada di Solo Karena itu instruksi partai yang bisa membuat saya tidak dilantik Kenapa terjadi selisih suara DPR RI jauh lebih besar daripada suara presiden anjlokan? Suara Hanura Suara P3 Pengaruh Pak Mahfud MD Pengaruh Mbak Tiko Pengaruh Alam Kirangan Merenial Emang ngaruh ya itu ya? Mbak Tiko Bok Asamu Mas Alam Inilah yang saya sebut anomali Kenapa ini terjadi? Saya datang di Mas Rudy Saya datang di Kades Saya datang di warga Ada apa? Di tempat tinggal saya saja bisa kalah Di tempat tinggalnya Pak Rukianya Tiba-tiba Pak Rukianya Kita tidak bisa berduit Saya tidak tahu jadwalnya Pak Gajar Pak Mahfud Mbak Tiko Alam Pak Sandi Mbak Yeni Itu apa? Tampanya segitu Banyak orang datang Memang itu setan Itu demit Kan menggailan suara orang Sabar Pak Sabar Legogo Pak Anomali tadi Saya tidak bisa menerima kesalahan ini Karena Yang ditipu bukan saya sendiri Sang aktor Bintang film kita Peraih piala citra Data yang kemudian Tidak bisa menjelaskan Dan KPU Seolah-olah Mencoba mengikuti data Bukan kebenaran Apa yang terjadi di DPS Pemilihan presiden Dan wakil presiden Ini loh faktanya Dari hasil penghitungan Siang hari ini Suara di Solo Pak Prabowo Menang Untuk paslo nomor 1 Mendapatkan suara 6 suara 1 suara Kemudian paslo nomor 2 Mendapatkan 110 suara Kemudian paslo nomor 3 Mendapatkan 53 suara Nih nilil Nggak bisa dibolongi Terus mau berkata apa lagi Surang Nah ini buktinya Suara Jadi total Jadi totalnya 171 suara Mau ngomong surang Nah ini buktinya Ini berita yang sangat menarik sahabat Semua caleg terpilih Dari PDI Perjuangan Akan gagal dilantik Apabila cuma Mengamankan suaranya Ini adalah instruksi Dari Ibu Megawati Tentunya ini menjadi warning Buat Semua kader PDIP Yang mana memang Saat ini Sesuai di lapangan Beliau-beliau yang mencolongkan diri Sebagai calon legislatif Memang mengamankan suaranya sendiri Oh faktanya Di semua dapil Prabowo Gibran Unggul telak Dari pasangan Genjar Mahfud Dan rata-rata Mereka memang Menyelamatkan dirinya sendiri Ya sudah Pertarungan 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 Kita lakukan Semaksimal mungkin Ya disini Saya salut ya Sama Pak Rudy Yang Ya legu lah Nerima Kalau sudah itu Keputusan Ya sudah Nerima aja Pak Rudy Emang seperti itu Hasilnya Gimana lagi Bisa Semaksimal Seperti itu Jadi ya Kalau harus Bisa Kita Tidak perlu Yang Stres Dan sebagainya Yang Hasil yang Menolih Ya harus kita terima Dengan Lapan gada Namun Ya harus Diketahui Bahwa di Solo Hanya sendiri Ya kalau Seperti itu Jawabannya Simpel Saja sih Ya memang Seperti itu Memang Lebih banyak Yang menyukai Pak Prabowo Dibanding Pak Ganjar Pranowo Contoh Kecil Saja ya Di tempatku Ini banyak Ketika Pilek itu Lebih besar Daripada Pilpres Ya memang Pileknya Milih PDI Tapi Capresnya Milih Pak Prabowo Tidak milih Pak Ganjar Karena Lebih banyak Yang menyukai Pak Prabowo Timbang Pak Ganjar Faktor yang Kedua Tak boleh Dianggap Remeh Pak Jokowi Banyak Pendukung Pak Jokowi Banyak Pendukung Pak Jokowi Yang tak Rela Pak Jokowi Disakitin Dihina-hina Dan selama ini Beberapa bulan ini Kader-kader Dari PDIP Dan Pak Ganjar Sendiri Berstaturn Apa Tentang Pak Jokowi Menyudutkan Pak Jokowi Kan Leku Juga Menjadi Faktor Jangan Lupa Pak Jokowi Itu Disukai Oleh Banyak Rakyat Indonesia Jadi Hati-hati Gitu Emang Juga Seperti itu Realnya Seperti itu Mau diapakan lagi Mau kecurang Curang dari segimana Perhitungan Di TPS Juga segitu Ada saksi Dari PDI Juga Disitu Juga Tanda tangan Disitu Juga Dihitung Sama-sama Ada saksinya Bahkan Sampai pagi Saksinya Terus Terus Mau Ngomong Apa Lagi Nah Kita Tunggu Saja Apakah Memang Benar Ketika Caleg Dari PDIP Itu Tidak Akan Dilantik Oleh Bumega Ini Juga Akan Menjadi Masalah Kenapa Tidak Pasalnya Dari Keluarga Bumega Sendiri Juga Banyak Yang Jadi Caleg Caleg Negis Latif Mulai Dari Anaknya Mbak Puan Dan Anaknya Mbak Puan Berarti Cucunya Bumega Wati Apakah Orang-orang Tersebut Juga Akan Tidak Dilantik Ini Menarik Kita Tunggu Saja Ya Kita Sebagai Rakyat Kecil Hanya Menyimak Saja Salam Maras Dari Kami Warga Desa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh